Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar software desain JPE 3D tahun 2025 untuk latihan bagian pemula teknik mesin di sini kita akan belajar tentang membuat dasar gambar 3D seperti ini gambarnya ya buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini di Facebook saya udah upload foto-foto latihannya di Facebook ya nanti saya kasih linknya buat ke Facebook Oke kita langsung aja mulai di sini kita pilih new di sini kita pilih pen standar di sini kalian kasih nama atau tidak enggak usah ya kalau udah tinggal pilih Oke kita akan lanjut ke bagian sketch-nya di sini terus kita pilih yang bagian bawah ini kalau udah tinggal pilih Oke lanjut tinggal kita akan gunakan di sini ada road atau segi empat ya segi empatnya ada berapa pilihan kita gunakan nomor satu ini klik di tengah ini seperti ini drag Oke kalau udah seperti ini tinggal Oke dulu aja Nah di sini kan ada otomatis ada ukuran ya tinggal kita lihat ukurannya di sini nah di sini ada ukurannya adalah 142 untuk panjangnya 142 oke dan lebarnya berapa lebarnya ada 50 tambah 21 71 ya 71 tambah 21 lagi ya jadi kita gunakan kotor aja guys seperti ini jadikan lebarnya berapa gitu ya 50 tambah 21 nah tambah lagi 21 dari sini kan dari sini sampai sini kan 21 juga ya ini kan kenapa 21 dari sini juga 21 jadi 21 lagi tambah lagi 21 jadi lebarnya itu adalah 92 ya 92 di sini kita klik 92 oke kita lanjut di sini kita akan ada radiusnya 40 R itu radius ya radius 40 R 10 ya di sini kita akan gunakan namanya perintah ada plan untuk bikin radiusnya di sini kita kasih radius 10 dari 10 tinggal klik di sini klik dulu di atas klik di sini oke kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja ya R10 R10 ya ini radius 10 ini biar kelihatan oke dulu ininya oke kelihatan ukurannya ya nah seperti ini ya dan kita akan buat diameter lingkaran ini disini ada 4 plus diameter 18 maksudnya 4 nya itu dia jumlahnya ada 4 sama diameternya 4 18 ya jadi kita akan gunakan lingkaran disini eh disini tadi itu diameter berapa 18 kita disini kan radius ya pilih ini kan nomor 1 ini nomor 2 oke diameter ukurannya kasih disini tadi itu berapa diameter 18 kita kasih 18 klik di sini klik yang paling atas klik di sini oke 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 seperti ini ya oke kita bikin dua dulu aja dan kita akan ukur eh disini berapa jaraknya itu eh jaraknya mana jaraknya eh dari sini eh 221 ya kita gunakan disini ukuran adalah liner ini klik di tengah-tengah ini eh arahnya beda ya arahnya disini ya ganti arahnya simbolnya klik dan klik disini kita ulang lagi ya oke disini 21 tadi ya 21 oke dan disini juga kita klik 21 juga oke kita akan ukur eh jaraknya dari sini berapa 21 juga ya ini 21 liner eh gunakan simbol ini seorang kan arahnya kesini ya klik di tengah-tengah ini klik disini 21 oke seperti ini ya dan kita akan milor eh milor eh ke objeknya dan linernya linernya ke garis bantu ini oke kalau udah seperti ini kita exit saja kita gunakan ekstra klik ke bagian sini ya ketebalannya berapa disini ketebalannya adalah 14 kita kasih disini 14 yang ini ya 14 oke oke seperti ini ya lanjut kita akan buat yang bagian atas seperti ini ya dulu kita klik disini klik klik kanan klik sketch-nya oke terus kita gunakan segi 4 yang mulai nomor 1 seperti ini kita bikin 2 seperti ini oke dan kita lihat panjangnya berapa panjangnya kita lihat panjang dari sininya nih ini panjangnya ya panjang ininya adalah 100 lebarnya berapa lebarnya ada 15 dan yang ini lebarnya sama 15 juga ya oke jadi kita akan trim yang ini gunakan disini trim yang ini ya oke dan kalau udah seperti ini kita lanjut ke bagian exit lagi oke kalau udah seperti ini kita gunakan ekstra klik lainnya disini kita tipenya pilih bagian 1 sen ketinggian ketinggiannya kita pilih 58 58 oke seperti ini ya eh sorry ada yang salah kita ulang lagi 58 dan botnya pilih bagian ADD biar menyatu sama ini objeknya ya tinggal kita oke seperti ini ya oke kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan eh disini sketch-nya lagi eh disini kita ada pen kita ada pada kebawah klik exit drum pen pilih yang nomor ini klik disini eh disini kita kasih eh tadi kan panjang ini itu sekitar 100 ya kita bagi 2 100 dibagi 2 adalah 50 yang disini kita gunakan minus kenapa minus karena ke belakang kalau nggak pakai minus dia ke depan ya jadi pakai minus tinggal pilih oke kalau udah oke lagi terus kita gunakan disini lingkaran eh disini kasih diameter oke dulu aja ya nah disini ada diameter eh kasih diameter 55 dan kita aksis klik disini ke ekstra klik yang ini ya nah disini kita asennya kita ubah menjadi somatic eh tetap ADD nya masih ini ya masih ADD ya tinggal disini eh 58 bukan 58 berapa nih 45 45 45 nya kita akan bagi 2 eh garis miring 2 gitu ya seperti ini oke kalau udah tinggal pilih oke nah asennya seperti ini ya terus yang ini gimana yang ini kita klik kanan ke bagian base biar hilang oke ya nah oke kalau udah seperti ini terus apalagi kalau udah seperti ini kita akan potong yang ini ya kita gunakan disini skecah lagi klik disininya oke tinggal disini kita akan perintahkan lane eh lane disini ada lane ya terus klik disininya klik ke bagian sini oke oke nah disini kita akan gunakan eh cari atau kita klik gunakan seperti ini aja bentukin aja ya oke kalau udah tinggal kita oke terus ke eksis eh disini kita gunakan ekstra klik yang di bagian sini eh disini kita akan memotong ya jadi kita perintahkan ininya eh ADD nya ubah menjadi rom pilih oke seperti ini ya dan ini klik kanan ke bagian black oke ya eh disini kita akan milorin eh kita disini ada eh mana milor milor plan pilih yang bagian bawah klik ke bagian sini ya eh plan nah plan nya kan nggak kelihatan ya ini bisa di klik nih plan yang kita bikin tadi kita klik eh oke dia udah ngubah seperti ini ya dan plan ininya kita bisa hilangin ya yang tengah ini ya kita klik kanan ke bagian black nah biar hilang gitu tengahnya kita lanjut ke bagian sampingnya kita klik disini pilih kecah klik kanan kecah oke eh disini kita lihat eh ke kita gunakan len dulu ya kita gunakan len dari sini sampai ke sini oke kita gunakan len eh ukuran sorry kita lihat ukuran eh dua-dua ketinggiannya kita gunakan len untuk ukuran pilih yang bagian disini klik yang bagian disini sampai ke bagian bawah eh kok nggak bisa ntar kita ulang lagi oke kita kasih dua-dua oke eh jangan lupa disini lain lagi ya kita tambah lagi ya yang bagian disininya nih oke extra eh extra klik yang bagian lainnya eh disini tetap masih reply ini ya untuk eh itunya tipenya biar memotong tinggal pilih oke ini ya bisa klik kanan ke bagian kita akan milorin sama kayak tadi pilih yang bagian bawah eh ke bagian objek ininya plan-nya eh plan-nya tadi itu harusnya eh bisa bikin disini ya bikin disini kita bikin lainnya kita klik asis plan eh arahnya kita klik yang bagian disini oke tadi itu berapa sih eh itunya eh dari disininya berapa nah disini ada ya 92 dibagi 2 berapa eh 46 ya jadi disini tulisnya 46 46 oke ya udah oke tinggal kita oke oke nah dia udah pas gitu biar pas gitu ya lanjut kalau udah seperti ini ininya plan-nya jangan lupa ya plan-nya ada nggak ada ya kalau nggak ada tinggal disini kita klik lagi pilih kanan sketch ya oke kita gunakan lingkaran pastikan tengah-tengah ini ada ya tengah-tengah nah tengah-tengah eh kita lihat diameter berapa diameter 30 kita oke dulu liner sebenarnya udah ada ya ukurannya ya nih 30 axis list extra klik lainnya dan botnya tetap masih ini ya eh ininya eh arahnya ke belakang kita puterin pakai ini klik biar ke belakang gitu ya sorry ininya somatic kita ubah kesen nah oke terus ininya berapa atau itu berapa kasih 50 aja lah oke oke seperti ini ya oke seperti ini hasilnya tinggal kita kasih warna atau material ya eh disini kita ke plus ke bagian eh sorry abis setting klik dulu objek gemarnya ini ya kita pislili disini eh metal oke ini aja oke mungkin itu dia ya guys cara latihan buat jw3d di tahun 2025 semoga membuat videonya mama kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada keseritan silahkan komentar jangan lupa like, subscribe, sampai jumpa kembali